Apa sih kendalanya ketika menjemput penumpang, kendalanya di jalan, itu bagaimana? Kendala pada arus mudik, satu macet sudah pasti, itu sudah pasti lah, itu sih macet. Bidua kadang ada salah satu-dua penumpang, agak gak sabar nih, tanya-tanya terus itu. Itu sih wajar, itu kan, pengen dijemput atau pengen cepat. Cuma kan, kadang kita memberi penjelasan atau ya edukasilah, emang kita kendalanya di jalan, macet kadang gitu. Dan juga penumpang tahulah gitu, ya itu sih kendala, masalah paling gitu, macet, kedua-duanya salah satu-dua penumpang kadang ada kurang komunikasi mungkin ya, kurang sabar, tapi kita tetap memberi penjelasan bahwa kita ya emang tetap ke situ, dijemput, cuma kan karena kendala macet kadang satu itu doang gitu. Ya, kalau kendala lagi apa ya, macet itu doang sih mas, kebanyakan? Kebanyakan ya, kebanyakan dari perjalanan macet, mungkin dari itu satu kesempatan. Kita sering-sering komunikasi aja sama pelanggan gitu, memberi tahuan. Emang kan kadang, ya namanya juga orang kan kadang gak tahu dijalankan, makanya kita dijelasin ini-ini alasannya gitu, kita juga gak tahu gitu. Nah ini, kayak, berarti kalau arus mudik itu, misalnya ini supi travel ya, kalau arus mudik kan berarti gak ada arus berangkat ya? Iya, benar sekali. Berarti kalau di rumah itu dari keadaan kosong ya kan? Benar sekali. Nah, itu apakah itu menyebabkan biaya, misalnya biaya tarifnya lebih mahal? Atau bagaimana? Atau ada mungkin alasan lain mengenai biaya tarifnya kita mau lebaran itu naik? Dua lipat itu bagaimana? Satu, itu otomatis, karena kan kita dari Jawa ke Jakarta-nya otomatis yang kosong. Itu yang menyebabkan naik. Dua, sewa transportasi juga otomatis naik semua gitu. Jadinya, seperti penumpang mungkin ya sebagian, kita sudah tahu lah kenapa naik, kan karena itu. Bukannya driver atau kita itu gak punya keuntungan besar, enggak? Bukan, maksudnya bukan dari itu kita memanfaatkan. Memanfaatkan itu, bukan ya? Enggak, karena kita punya alasan. Kan alasannya apa? Diberangkat juga kosong, kita semuanya naik semua dari ongkos sama apa. Kita biaya mobil juga gitu, udah naik gitu. Bukan kita nyoneken nih, kaji mumpung atau gimana enggak. Kalau kita mobil lebih baik dari normal kok, kita enak malah gitu. Kenapa? Berangkat pasti ada, pulang pasti ada gitu. Kalau kita milih gitu. Nah ini berarti sudah dijelaskan ya mengenai tarif. Kenapa kayak di angkutan atau dari travel atau bus itu naik dua kali lipatnya, itu karena gak ada arus keberangkatan. Minimal, ya kita paham lah mengenai tarif-tarif seperti itu ya. Ya kita harus paham. Iya lah, sama kita manusiawi aja lah. Iya, benar sekali itu. Oke ini pesan dari supir travel untuk para penumpang, apa yang perlu dipersiapkan di jalan atau ketika mau naik ke travel? Oke, kalau dari saya sendiri sih, satu itu kesehatan, istirahat yang cukup itu penting. Kedua, mungkin hindari lah pakai perhiasan-perhiasan yang terlalu mensolok. Karena kan katanya itu kejahatan itu kan ada kesempatan gitu. Jadinya hindari lah masalah perhiasan mensolok atau gimana-gimana itulah. Kalau kita, kalau bisa bawa uang cash yang di dompet itu seperlunya aja gitu. Kedua, kalau emang yang mabok kendaraan, ya siapin antimo aja. Kalau di mobil ada P3K, ada antimo tinggal berit aja ke driver gitu. Selebihnya mungkin ya tinggal, ya kesehatan itu penting semuanya. Yang penting terakhir berdoa. Berdoa biar kita diberi kelangsaran, keselamatan, dan sampai tujuan. Itu aja sih menurut saya. Nah itu tips dari para supir travel mengenai tips penumpang agar selamat di jalan dan bagaimana keselamatannya di jalan ini sudah dijawab oleh Pak drivernya ya. Kenapa kita jalan melu sih? Karena kita view-nya bagus ini mas. Karena kita view-nya bagus di sini. Karena ini menurut saya ini potensi banget ya. Ini view di sini potensi banget untuk berwisata. Nah ini sebenarnya ini bangunan bendungan ya. Iya ini bendungan ini kali benteng. Nah ini bendungan kali benteng. Namanya bendungan kali benteng ini alamatnya udah terah di sini. Itu belum-belum 100% sih. Tinggal dicari di map ada itu. Cuman potensi. Potensi wisata bagus banget, luar biasa. Tergantung yang... Mengelola? Ah benar sekali. Ini kenapa emasnya agak kecil nih badannya. Oh iya, di kamera kayaknya gedean saya nih. Kebetulan ini kan bulan puasa. Karena saya lagi puasa, jadi... Tapi buang alasan dong. Ya bukan. Tapi kan ini mungkin jadi alasan kita untuk diet. Mas aku amas. Jangan. Nanti ya mahir, mahir. Kebetulan saya puasa, jadi saya mengurangi defisit kalori. Tubuh saya mengalami penurunan berat badannya. Secara signifikan juga saya gennya, itu dari gen manusia itu ada tiga. Yaitu ektomorp, mesomorp, dan juga endomorp. Saya masuknya ke gen mesomorp. Jadi naiknya susah, turunnya gampang. Kalau naik turunnya gampang? Naik turunnya gampang ada itu. Masuknya ke endomorp. Oh endomorp. Endorsement lah ya. Ya, begitulah. Ada pertanyaan? Apa ya? Apalagi? Aku bingung. Oh, untuk tip kesehatan biasanya apa aja nih? Buat yang pengen pola hidup sehat nih, secara makanannya gitu. Untuk pola hidup sehat. Contohnya saya perutnya gimana gede nih? Oh, itu kita kurangi defisit kalori. Kita banyakin protein dan mineral. Protein dan mineral itu bagus untuk daya tahan tubuh juga untuk perkembangan. Itu bukan, kalau protein kita kebanyak konsumsi protein. Kita bukan kebentuk dari lemak. Itu lebih ke otot ya. Otot. Kalau kita sering berolahraga. Itu masa otot. Kalau kita kebanyakan kayak kalori itu terdapat dari minyak, terdapat dari karbohidrat tinggi. Itu kebanyakan dari kalori itu biasanya akan memperbanyak lemak di dalam tubuh. Kalau kita mau hidup sehat, kita atur pola makan, kita atur olahraga, dan jaga kesehatan juga. Sampai endorse mode betul. Endorse mode. Naik turun. Naik turun. Iya, itu kalau malam ya. Oke, mungkin sekian dari kita. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa. Selamat menikmati.